Ya ayyuhal-lazina amanu attaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin Al-Fatihah Menuntut ilmu agama sangatlah tinggi Kalau kita perhatikan diantaranya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'alam annahu la ilaha illallah Wa astaghfir li dhamdik Yang artinya ketahwilah Ilmu ilah Bahwa tidak ada ilah Yang berhak diibadahi kecuali Allah Dan Beristighfarlah Untuk dosa-dosa Quran surat Muhammad ayat 19 Di sini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata Fabada'a jalla wa'ala Bil'ilm qabla'al qawli wal'amal Allah subhanahu wa ta'ala Memulai Untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat Ini menunjukkan bahwa Kedudukan ilmu agama Lebih didahulukan Dibandingkan berucap dan beramal Dan kemudian juga Rasulullah s.a.w. Di setiap pagi Setelah sholat subuh beliau Senantiasa Membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbal Ya Allah Sesungguhnya Kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezki yang baik Dan amal yang diperilmah Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan Imam Ibn Majah Dan yang lain Dari hadis ini kita ambil pelajaran Rasul s.a.w. memulai Pertama kali meminta Ilmu yang bermanfaat Sebelum rezeki Dan sebelum amal diterima Kenapa? Karena rezeki yang baik Dan amal yang diterima Tidak akan bisa didapat Kecuali dengan ilmu yang bermanfaat Dan sangat banyak Kedudukan ilmu agama Di dalam agama Islam Berdasarkan Al-Quran Dan hadis Rasul s.a.w. Tetapi Tema kita pada kesempatan kali ini Bukan itu Tema kita adalah Buah manis Berilmu agama Adalah beramal Karena Itulah yang disebut Dengan ilmu yang bermanfaat Dan itulah Ilmu yang mendatangkan Ketinggian derajat Bagi yang memiliki ilmu tersebut Itulah ilmu Yang mendatangkan kebaikan Bagi siapa yang mengilmui Dalam hadis riwayat Bukhari Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa saja yang diinginkan Alih Allah s.w.t Kebaikan Maka Miscaya Allah akan Pahamkan agama Kepadanya Yang menarik dari Hadis ini Adalah Penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziya rahimahullah Coba perhatikan Beliau berkata Perhatikan Penjelasan beliau Terhadap hadis ini Siapa saja yang diinginkan Alih Allah s.w.t Kebaikan Maka Miscaya Allah Akan pahamkan Agama kepada dia Kebaikan ini Didapat oleh Orang yang berilmu Orang yang paham Agama Apabila Ilmu tersebut Mengkonsekuensikan Dia Beramal Adapun Jika hanya Sekedar Berilmu Sekedar Hapal Qur'an Sekedar Hapal Hadis Sekedar Berilmu Maka Ini tidak Menunjukkan Bahwa orang tersebut Diinginkan Kebaikan Di dalam Hadis tersebut Nah Disinilah Pentingnya Setelah Berilmu Beramal Maka Maka Buku yang ditulis Oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizah Mahallahu ta'ala Ini Menyebutkan Kiat-kiat Agar kita Semangat Mengamalkan Apa yang telah kita ilmi Agar kita Semangat Mempraktekkan Apa yang sudah Kita ilmui Dari Ilmu-ilmu Agama Karena Bukan Tujuan Yang Puncak Ketika kita Menimpa Ilmu agama Hanya Sekedar Menimpa Ilmu agama Tetapi Tujuannya Adalah Bagaimana Bisa Mengamalkan Ilmu Yang sudah Ditimba Dan dituntut Terus Maka Disini Ada sekitar Sepuluh Kiat Sebagai Penyemangat Seseorang Mengamalkan Ilmu agama Kiat yang Pertama Yaitu Ilmu Dan Amal Adalah Maksud Dari Penciptaan Makhluk Saya Makhluk Yang diciptakan Oleh Allah Anda Makhluk Yang diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maksud Dari Penciptaan Kita Semua Adalah Berilmu Dan Mengamalkan Ilmu Tersebut Coba Perhatikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surat Az-Zaria Ayat 56 Wa ma'akhlaq Al-jinna Wal-insa Illa Ya'budur Tidaklah Ku ciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Supaya Mereka Beribadah Kepadaku Ayat ini Memberikan Pelajaran Kepada Kita Bahwa Maksud Dari Penciptaan Jin Dan Manusia Adalah Berilmu Kemudian Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang Membuat Akhirnya Kita Semangat Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Telah Kita Ilmu Kalau Kita Perhatikan Para Ikhwan Dirahmati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Ayat Tadi Maka Kita Paham Betul Bahwa Maksud Penciptaan Kita Adalah Beribadah Kepada Allah Dan Ibadah Tidak Akan Bisa Dikerjakan Kecuali Dengan Ilmu Agama Ini Adalah Poin Pertama Yang Membuat Kita Semangat Mengerjakan Ilmu Yang Telah Kita Ilmu Poin Yang Kedua Agar Seorang Semangat Mengamalkan Apa Yang Telah Dia Ilmui Maka Dia Harus Yakin Ilmu Yang Dia Telah Pelajari Akan Ditanya Oleh Allah Di Hari Kiamat Akan Ditanya Oleh Allah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Riwayat Imam Tirmidhi Dari Abu Barzah Al-Aslami Radhi Allah La Tazulu Qadama Abdin Yawm Al-Qiyamah Hatta Yus'ala An-arba' Tidak Akan Bergeser Kedua Telapak Kaki Seorang Hamba Pada Hari Kiamat Sampai Dia Ditanya Tentang Empat Perkara Salah Satu Dari Empat Perkara Tersebut Adalah An-ilmihi Fi Ma Fa' Tentang Ilmunya Bagaimana Dia Mengamalkan Dalam Apa Dia Amalkan Ini Penyemangat Yang Kedua Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Telah Kita Dapatkan Kemudian Penyemangat Yang Ketiga Yaitu Kita Harus Yakin Betul Bahwa Siapa Yang Berilmu Lalu Dia Tidak Mengamalkan Apa Yang Telah Dia Ilmui Maka Diancam Dengan Siksa Dan Hukuman Ini Membuat Kita Takut Apabila Kita Berilmu Kemudian Kita Tidak Mengamalkan Ilmu Tersebut Misalkan Dalil Yang Menunjukkan Akan Hal Ini Surat As-Saf Ayat 2 Sampai 3 Wahai Orang Yang Beriman Mengapa Kalian Cuma Mengucapkan Sesuatu Yang Kalian Tidak Mengamalkannya Besar Murka Allah Apabila Kalian Mengucapkan Apa Yang Kalian Tidak Lakukan Ayat Ini Memberikan Pelajaran Kepada Kita Bahwa Seseorang Yang Berilmu Dan Kemudian Tidak Mengamalkan Ilmunya Dapat Murka Yang Besar Dari Allah Dengan Begitu Kita Semangat Untuk Mengamalkan Apa Yang Telah Kita Ilmu Karena Ancamannya Dapat Yang Murka Yang Besar Di Allah Subhanahu Kemudian Juga Di Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 44 Apakah Kalian Memerintahkan Manusia Untuk Mengerjakan Kebajikan Sedangkan Kalian Membaca Al-Quran Dan Apakah Kalian Tidak Berfikir Maksudnya Seseorang Yang Berilmu Kemudian Dia Mendakwakan Ilmunya Dia Pun Wajib Untuk Mengamalkan Ilmunya Jangan Cuma Mengilmui Dan Mendakwakan Tetapi Tidak Mengamalkan Ini Celahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Orang Yang Berilmu Apalagi Sampai Berda'wah Kemudian Tidak Mengamalkan Ilmunya Kemudian Pada Ikhman Dillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Disana Ada Ancaman Dari Hadith Rasul Sallallahu Yang Sahih Dari Usamah Radhi Allah Yujau Birajul Yawm Al-Qiyama Fayulqa Finnar Fatandaliqu Aqtab Ayy Takhruju Am'a Wayadur Bihah Kama Yadur Bihah Kama Yadur Al-Himar Bil-Raha Fyatihi Ahlus Ahlun Nar Yakulun Ayy Fulan Ma Shahnu Alham Takkun Ta'amuruna Bil-Ma'ru Fatan Hanan Al-Hunkar Kala Bala Kuntu Amuruk Bil-Ma'ru Wala Atih Wa An Hakum An In Munkar Wa Atih Yang artinya Akan didatangkan Pada hari kiamat Seseorang Di dalam Api Neraka Dalam Keadaan Seluruh Ususnya Keluar Kemudian Dia Berputar Putar Di dalam Api Neraka Tersebut Lalu Penghuni Neraka Bertanya Kepadanya Wahai Fulan Kenapa Engkau Disini Bukankah Engkau Dahulu Memerintahkan Kita Kepada Yang Ma'ruf Dan Mencegah Kita Dari Yang Mungker Kemudian Orang Tersebut Menjawab Ya Aku Dahulu Demikian Aku Memerintahkan Kepada Kalian Hal Yang Ma'ruf Dan Tetapi Aku Tidak Mengerjakannya Dan Aku Mencegah Kalian Dari Yang Mungkar Tetapi Aku Malah Melanggarnya Ini ancaman Keras Bagi Siapa Yang Tidak Mengerjakan Ilmu Yang telah Dia ilmi Yang Kelima Yang Keempat Ilmu Yang Diamalkan Adalah Penyebab Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penyebab Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Meskipun Amal Bukan Berteran Daripada Surga Tetapi Amal Salih Dari Ilmu Yang Sudah Didapatkan Penyebab Seseorang Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Dalam Al-Quran Alladzina Tawaffahumul Malaikat Uta'yibin Yakuluna Salamun Alaikum Udkhul Jannah Bima Kuntum Ta'amaluh Salamun Alaikum Udkhul Jannah Keselamatan Atas Kalian Masuklah Kalian Kedalam Surga Dengan Sebab Apa Yang Telah Kalian Amal Ini Menunjukkan Bahwa Agar Kita Semangat Mengamalkan Ilmu Yang sudah Kita Dapatkan Maka Ingat Mengamalkan Ilmu Adalah Sebab Dimasukkannya Seseorang Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kelima Pada Pada Ikhwan Dirahmat Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Hal Yang Menarik Yang Kelima Adalah Para Salaf Para Sahabat Para Tabi'in Para Tabi'in Tabi'in Mereka Adalah Orang Orang Mulia Yang Diridahi Oleh Allah Kenapa Mereka Mulia Salah Satu Penyebabnya Adalah Mereka Bersegera Mengamalkan Ilmu Yang Telah Didapat Ini Penyebab Seseorang Semangat Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Telah Didapat Para Salaf Sahabat Menjadi Manusia Manusia Yang Terbaik Di Sisi Allah Disebabkan Karena Mereka Bersegerah Mengamalkan Apa Yang Telah Diilmui Saya Beri Contoh Contoh Yang Sangat Menarik Yaitu Diantaranya Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Dari Ali bin Abi Talib Radiyahallahu anhu Ali bin Abi Talib Radiyahallahu anhu Adalah Suami Putri Nabi Muhammad Fatima Radiyahallahu anhu Fatima Radiyahallahu anhu Pernah datang Kepada Rasul Sallallahu Alayhi wa sallam Meminta Diadakan Pembantu Di dalam rumah Karena Mungkin Pekerjaan rumah Yang berat Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Mendatangi Rumah Mereka Berdua Ini Ali bin Abi Talib Radiyahallahu anhu Fatima Radiyahallahu anhu Kemudian Rasul Sallallahu Alayhi wa sallam Bersabda Awala Adulluk Ala Maha huwa khairun Laka min khadim Maukah engkau Kuberitahukan Tentang Sesuatu yang lebih baik Daripada memiliki Asisten rumah tangga Terus tiga Allahu akbar Ini Lebih baik Daripada Asisten rumah tangga Lalu Yang menarik Adalah Ali bin Abi Talib Radiyahallahu Sang suami Beliau berkata Fama taruktuha Mundu Sami'atuh Min Rasulillah Sallallahu Alayhi wa sallam Aku tidak pernah Tinggalkan Zikir tersebut Semenjak Aku Mendengar Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Alayhi wa sallam Kemudian Ali bin Abi Talib Radiyahallahu Ditanya Wala Laylatas Siffin Apakah engkau Wahai Ali Tidak Meninggalkan Zikir tersebut Walaupun Malam Peperangan Siffin Malam Yang waktu itu Sangat genting Peperangan Siffin Maka Ali bin Abi Talib Radiyahallahu Mengatakan Wala Laylatas Siffin Tidak Aku tinggalkan Membaca Zikir tersebut 33 Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar Walaupun Malam Peperangan Siffin Ini menunjukkan Bagaimana Manusia Manusia Terbaik Mereka Senantiasa Beramal Dan Bersegera Beramal Atas ilmu Yang pernah mereka Dapatkan Maka Ingin Menjadi Manusia Terbaik Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amalkan Apa yang Sudah Didapatkan Dari ilmu Tersebut Yang Keenam Bagaimana Para Sahabat Para Tabi'in Para Tabi'ut Tabi'in Para Salafus Salih Radiyallah Anhum Warahimahum Mereka Senantiasa Segera Meninggalkan Apa yang Terlarang Dari agama Karena ilmu Agama ada dua Fi'lu Ma'mur Wa Tarku Wahzur Meninggal Mengerjakan Apa yang Diperintah Menjauhi Apa yang Dilarang Tadi Kita Sudah Sebutkan Bahwa Para Salafus Salih Sangat Semangat Mengerjakan Apa yang Diperintah Menengke Juga Semangat Meninggalkan Apa yang Terlarang Contoh Misalkan Hadith Riwayat Bukhari Dari Umar Bin Khattab Radiyallah Anhum Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Bersabda Innallaha Yanhakum Antahlifu Bi'alaikum Allah Melarang Kalian Untuk Bersumpah Dengan Menyebut Nenek Moyang Kalian Seperti Misalkan Demi Bapak Saya Demi Kakek Saya Demi Keterunan Saya Dilarang Alayhi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Umar Radiyallahu Ketika Mendengar Larangan Tersebut Beliau Berkata Fawallah Ma Halftu Biha Mundhu Samiktu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Zakiran Wala Aathiran Demi Allah Semenjak Aku Mendengar Larangan Tersebut Aku Tidak Pernah Bersumpah Dengan Nama Nenek Moyang Baik Dalam Ucapan Melalui Lisan Secara Sadar Ataupun Aku Menceritakan Tentang Kebiasaan Kebiasaanku Dahulu Ini menunjukkan Bagaimana Para Salafus Salah Manusia Manusia Terbaik Radiyallahu Warahmahum Apabila Ada Larangan Maka Mereka Sangat Bersegera Menjauhi Larangan Tersebut Ini Adalah Penyemangat Bagi kita Agar Menjauhi Apa Yang Dilarang Dalam agama Dengan Begitu Kita Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Dapatkan Yang Ketujuh Agar Kita Semangat Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Dapatkan Maka Kita Harus Yakini Bahwa Mengamalkan Ilmu Adalah Salah Satu Penyebab Ilmu Tersebut Tetap Dan Masuk Kedalam Kolbu Kita Siapa Yang Ingin Hafal Hadith Rasul Hafal Ayat Al-Quran Amalkan Karena Mengamalkan Ilmu Penyebab Seseorang Ditetapkan Ilmu Tersebut Diingatkan Ilmu Tersebut Di dalam Jiwanya Lihat Perkataan Ali bin Nabi Talib Radhi Allah Beliau Mengatakan Hatafa Bil Ilm Al Amal Fa In Ajabahu Wa Ilar Tahal Artinya Ada hubungan Ilmu Dengan Amal Kalau Seandainya Ilmunya Diamalkan Maka Akan Tetap Ilmu Tersebut Jika Ilmunya Tidak Diamalkan Ilmunya Akan Hilang Ini Ini adalah Penyemangat Kita Untuk Beramal Kalau Seseorang Ingin Menghafal Hadis Dan Hadis Tersebut Menetap Di dalam Kolbunya Maka Amalkanlah Hadis Tersebut Nisjaya Ilmunya Hadis Tersebut Akan Senantiasa Dia ingat Karena Sudah Diamalkan Di dalam Kesehariannya Yang Kedelapan Ilmu Yang Diamalkan Ini Lebih Dahsyat Daripada Da'wah Dengan Ucapan Apa Maksudnya Kita Ingin Mendakwahi Orang tua Kita Kita Ingin Mendakwahi Adik Kakak Kita Ingin Mendakwahi Istri Anak Cucu Keluarga Paman Keponakan Kita Salah Satu Jenis Da'wah Yang Sangat Masuk Kedalam Kolbu Setiap Muslim Adalah Dengan Mengamalkan Ilmu Seorang Bapak Ingin Mendakwahi Anaknya Agar Solat Lima Waktu Tepat Pada Waktunya Tidak Melalaikan Solat Maka Dengan Sang Bapak Mengamalkan Ilmu Solat Lima Waktu Tepat Pada Waktunya Bagi Laki Laki Di Masjid Maka Itu Adalah Da'wah Yang Paling Manjur Paling Masuk Kedalam Kolbu Untuk Istrinya Anak Cucunya Saudara Saudarinya Orang Tuanya Kalau Seandainya Belum Mendirikan Solat Dengan Sebaik Baiknya Mengamalkan Ilmu Lebih Dahsyat Lebih Manjur Di dalam Berda'wah Kepada Manusia Yang Kesembilan Sebelum Terakhir Yaitu Agar Seseorang Semangat Untuk Beramal Maka Hendaknya Dia meminta Kepada Allah Subhanahu Dimudahkan Mengamalkan Apa Yang Dia Telah Ilmui Sebagaimana Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Di awal Tadi Saya Sebutkan Bahwa Setiap Pagi Setelah Solat Subuh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Salah Satu Zikirnya Adalah Mengucapkan Allahumma Inni As'aluka Ilman Nafi'an Warizqan Tayyiban Wa'amalan Mutaqabara Ya Allah Kami memohon Kepada Engkau Ilmu Yang Bermanfaat Rezki Yang Baik Amal Yang Diterima Ilmu Dikatakan Bermanfaat Saat Diamalkan Maka Dengan Memohon Kepada Allah Seseorang Akan Diberi Petunjuk Untuk Bisa Mengamalkan Ilmu Yang Telah Dia Dia Miliki Yang Kesepuluh Yang Terakhir Adalah Tercelah Seseorang Yang Tidak Menjibukkan Dirinya Dengan Amal Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala Ditanya Tentang Seorang Yang Suka Menulis Hadis Dan Banyak Menulis Hadis Mungkin Di zaman Sekarang Penulisan Hadis Tidak Karena Bukunya Sudah Dicetak Mungkin Di zaman Sekarang Banyak Orang Menghafal Hadis Kata Imam Ahmad Rahimahullahu Yang Baghi An Yuksyiral Amal Bihi Ala Qadri Ziyadatihi Filtal Semestinya Seseorang Yang Banyak Menimba Ilmu Agama Anaknya Dia Mengamalkan Apa Yang Telah Dia Ilmu Semakin Banyak Dia Menimba Ilmu Agama Semakin Banyak Amalnya Imam Ahmad Rahimahullah Subha Rahimahullah Juga Berkata Subul Ilm Mithlu Subul Ilmal Innal Mala Iza Zdada Zakatuh Jalan Ilmu Seperti Jalannya Harta Sesungguhnya Jika Harta Banyak Maka Banyak Juga Zakatnya Begitu Juga Ilmu Banyak Ilmu Banyak Juga Zakat Ilmunya Zakat Ilmu Adalah Mengamalkan Ilmu Tersebut Maka Tercelah Seseorang Yang Tidak Mengamalkan Ilmunya Nah Inilah Sepuluh Penyemangat Seseorang Mengamalkan Ilmu Di zaman Yang kita Sangat mudah Untuk Mendapatkan Ilmu Agama Baik 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 Dengan Menonton Siaran Siaran Yang mengajarkan Kita kepada Ilmu Agama Melalui Media Media Sosial Seperti Media Yang Sekarang Atau Membaca Buku Yang sangat Mudah Kita Beli Di zaman Sekarang Beda Dengan Zaman Dahulu Tetapi Bukan Tujuan Ilmu Bukan Hanya Sekedar Mengetahui Tujuan Ilmu Adalah Mengamalkan Yang sudah Diketahui Semoga Yang disampaikan Bermanfaat Wassalamualaikum Amin Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh